Pemirsa Posko Green Earth Team Kodim 0703 Cilacap diresmikan Posko Green Earth Team untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya pohon mangrove dari penebangan liar. Asisten Segda Bidang Ekonomi dan Pembangunan MW Jaya resmikan Posko Green Earth Team di Cikimbal Pak Titih Kulon, Cilacap Utara. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dilanjutkan penanaman pohon bersama. Dalam sambutannya PJ Bupati Cilacap Unita Diasuminar yang disampaikan asisten Segda MW Jaya mendukung dan mengapresiasi upaya-upaya pelestarian mangrove sebagai misi utama Green Earth Team. Pelestarian mangrove butuh dukungan semua pihak termasuk Kodim 0703 dan PT. Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap serta pihak-pihak terkait lainnya sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan secara luas. Area Manager Communication Relations dan CSR PT. KPI RU4 Cilacap Cacap Supriyata mengatakan Green Earth Team hadir sebagai upaya bersama Kilang Cilacap dengan Kodim 0703 Cilacap untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya menjaga pohon mangrove dari kerusakan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat Kilang Pertamina sedikitnya sudah ada 2 juta menanam pohon di beberapa tempat di Cilacap namun banyaknya sudah rusak atau dijarah. Sebetulnya tim ini dibentukkan karena memang bukan atas kepedulian aja sebetulnya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa mangrove di kita itu banyak sekali pembalakan jadi kenapa harus melibatkan penegak hukum juga gitu ya. Jadi selama ini kan memang belum ada aturannya ya bagaimana ya. Kalau kita dari apa hadirkan dari Kodim itu kan bisa lah istilah yang minimal mengurangi mengurangi pembalakan. Nah sementara ini yang sementara ini yang apa namanya yang berkecimpung dalam apa antisipasi untuk pembalakan-pembalakan dan si lokal hero yang disana sendiri gitu kan gak mampu gitu ya kalau masyarakat kita menurut dan masyarakat apa yang terjadi. Nah itu gesekan-gesekan itulah yang kira-kira jangan sampai terjadi bagaimana sekarang kita dari Dandim itu punya inisiatif untuk membentuk Green Earth Team ya. Sementara itu Dandim 0303 Cilaca Platkol Infantri Andi Avandi menjelaskan posko Green Earth Team sebagai investasi masa depan untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Posko ini menjadi semacam batu loncatan sebelum pembentukan Satgas Konservasi Lingkungan atau sejenisnya maka Dibosko ini nantinya akan menjadi tempat yang paling tepat untuk berdiskusi bagi para pelestari lingkungan, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya. Sebenarnya ada PR pajang kalau berbicara masalah background historinya karena kita ini sejak 2009 kan sudah menanam pohon terbanyak untuk Indonesia. Hampir 2 juta pohon sudah disampaikan tadi komrel sudah kita tanam. tapi secara signifikan untuk jumlah mangrove kita ini juga berbanding lurus dengan menyusutnya. Menyusut karena kerusakan dari dampak secara alam ataupun kerusakan yang dari penjarahan manusia. Di sini ya, kita harapkan sesuatu dengan letter laks yang ada di banner kita belakang bahwa kita menggandeng seluruh stakeholder dan teman-teman komunitas termasuk dari perhutani, termasuk semuanya. Hukum HAM yang saat ini langsung di Kementerian Hukum HAM juga mengakusisi otorisasi Nusakambangan. Kita bersama-sama menjaga. Terutama, kita butuh bantuan dari kontrol sosial, kemudian informasi dan literasi dari teman-teman semua dari wartawan media. Dari Cilaca Pramian Abayumas TV melaporkan.